Enaknya bagaimana? Biasanya enaknya berlawanan, contoh hadap kanan pasti dijatuhkan kaki, karena hanya satu langkah, tapi kan tidak seperti itu, abah-abah boleh kanan dan kiri, baju, jalan, hadap kanan, baju, jalan, satu, dua, tiga, langsung. Jadi pertama satu langkah, proses hadapnya, baru membintakan tidak, karena ada jeda, saat berproses ini, ini namanya jeda, tanpa ditutup langsung membantahkan, kalau jatuh kaki kanan, jalan, satu, dua, ketiganya baru berproses, Setelah proses, baru jalan, tetap yang melangkah kaki, kiri, kiri, karena ditambahkan, jalan, satu, dua, satu, dua, tiga, tetap kiri, ya. Itu kalau berjalan, bagaimana kalau berlari, sedang berlari, jatuh kaki kiri, ditambah berapa langkah? Kalau jatuh kaki kanan, jadi bedanya gitu, kalau langkah biasa, satu dengan dua, kalau sedang berlari, berarti tiga dengan empat, potong misalnya, berlarinya, hadap kanan, lari maju. Jalan, satu, dua, tiga, sebarang ya, tiga, empat, lima, naik, baru, tidak usah, menyenongkan kepala lah, apa? Badan lagi, karena posisi tangan, sedang berada, kaki berada di belakang. Kamu, maksudkan? Praktikan semua kan? Tanya, mau enggak. Mau enggak? Kalau ngomongin praktik, terus kecut, jadinya tadi senyum-senyum tuh. Saya minta dari sini, enam orang, kewakilan aja. Tepat, yang mau bisa, berani tampil, ya, nggak usah, tak kecala. Jangan salah, gimana adanya? Di penjara. Tidak ada bus ini, Kak. Asal sembilan lah, masuk abok kan, kalau ini sembilan lah, sembilan. Kalau sama karten kan nggak ada di pokok-kokokan? Nggak ada, langsung jumpir sama saya. Tiga lagi. Dua lagi. Memang menjenuhkan, tapi ini kita harus sampaikan. Ini kendala, kenalan, ini kepaling sesuai. Tempoh abekan aja dulu. Tempoh abekan ya, tempoh dengan tangan, nggak saya koreksi lagi. Kalau nggak koreksi lagi, nggak selesai-selesai. Mending bagaimana proses hadapnya, tambahan lakangnya. Jelas ya? Sekarang akan saya jatuhkan kaki kiri. Saya wongin dulu. Maju, jalan. Nggak usah nunggu apa-apa, tenang aja. Hadap, kanan maju. Jalan. Balik kanan, maju. Jalan. Hadap, kiri maju. Jalan. Jalan. Henti. Kerap. Balik kanan. Kerap. Sekarang saya jatuhkan kaki. Kanan. Maju. Jalan. 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 Adap, kanan maju. Jalan. Satu, dua, tiga, empat. Jadi tambahannya yang dua. Balik kanan, maju. Jalan. Sekarang kirinya sama. Hadap, kiri maju. Jalan. Satu, satu, satu. Jatuhnya kaki. Hadap, kiri maju. Kiri, kiri. Jalan. Henti, gerak. Berarti kalau hadap kiri maju, berarti yang melaka adalah kaki. Hadap, kiri maju. Jalan. Sep. Berarti yang tanah. Kalau yang gini, pasti gini. Bisan. Sekarang berlari. Maju ke sini. terjalan. Tepat. Tepat. Berarti kalau jatuh kaki kiri, berarti ditambah. Tiga langkah, baru proses ada. Tepat, turun tangannya. Jalan, 1, 2, hop Jalan, ini hadap kanan ya Hadap kanan dari maju Jalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baru berjalan Kalau yang kanan berarti ditambah 4, sama Ketemunya nanti akan prosesnya ada yang kanan Jalan, 1, 2, 3, 4 Pokoknya saat proses kaki kanan di depan, tangan berarti turun Baru proses, naik, baru melangkah Dintakan tidak? Dintakan Lari, maju Jalan Hadap kanan dari maju Jalan Anti Kerap Balik kanan, maju Jalan Anti Baru berarti turun, tambah Kemudian, tambah Empat tangkah Kemudian, tambah, jatuh Hadap kanan dari baju sekarang bikin pelan dulu yang tadi saya beragakan bikin pelan ya tempat pegan, tempat pegan